Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video sebelumnya kita sudah bahas nih ya Ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan si Poco X3 Pro itu mati Dan juga ya matot lah intinya ya di video sebelumnya saya bahas Nah terakhir hal itu disini sebelum kita coba update ke MIUI 13.0.8 terbaru Nah disini saya mau memberikan informasi buat teman-teman disini ya Nah jadi ini pendapat saya atau hal yang sudah saya rasakan ketika saya menggunakan MIUI 13.0.5 Yang kalau di MIUI Downloader sebelumnya itu terdeteksinya di MIUI EU ya Nah itu teman-teman ya Dan juga disini kita ini Poco X3 Pro saya ini masih belum mendapatkan update secara otak Nah tetapi disini saya sudah mendapatkan solusi bagaimana supaya bisa update kepada MIUI terbaru di 13.0.8 Nah disini saya coba cek ini masih belum ada teman-teman untuk updatenya dan ini tidak bisa Karena ini harus update dengan recovery teman-teman ya Dengan file firmware recovery Nah di next video kita akan coba bahas update secara manual itu dengan menggunakan recovery Oke nah Jadi teman-teman disini saya mau memberikan informasi aja untuk MIUI versi 13.0.5 ini Kalau menurut saya ini benar-benar nyaman kok enak stabil banget ya Kenapa saya bilang seperti itu Karena aplikasi-aplikasi defaultnya itu masih versi terdahulu Jadi kita masih bisa pasang aplikasi-aplikasi yang dulu Gitu teman-teman versi dulu Salah satu contoh disini adalah di bagian UI control atau bisa dibilang plug-in UI Nah plug-in UI nya disini sudah bisa menggunakan yang ini teman-teman Dan versi ini tuh terkait ini sekarang ini sudah tidak bisa di install di versi-versi MIUI terbaru Satu contoh di Poco X3 NFC itu gak bisa kita install versi ini Karena versi defaultnya UI nya itu sudah versi tinggi Jadi versi yang ini tuh tidak bisa kita install teman-teman di Poco X3 NFC ataupun di Poco F3 ya Itu sudah di versi yang terbaru gitu kan Nah disini untuk di Poco X3 NFC aja Dia ini gak bisa teman-teman ya Ini sudah yang terbaru Kalau kita coba lihat untuk versinya Disini teman-teman ya ini sudah paling baru ya Sebelumnya kita sudah juga update untuk Poco X3 NFC ya di MIUI 13.0.4 ini Nah kalau kita coba lihat disini masuk ke dalam aplikasi Kemudian kelola aplikasi dan disini kita coba lihat plug-in UI Nah plug-in UI system dia sudah di versi 13.1.0 Sedangkan ini di Poco X3 Pro ini sudah masih bisa menggunakan versi lawas Jadi kita bisa masih menggunakan yang namanya ada kontrol musik dan juga Mi Smart Hub teman-teman Seperti itu ya Ini keren kalau menurut saya Kita coba lihat disini masuk ke dalam aplikasi ya Kita coba lihat nih versi daripada plug-in UI nya Plug-in UI system Nah versi ini yang benar-benar stabil ya untuk plug-innya 13.0.1.32.10 Kita bisa aktifkan Mi Smart Hub dan juga kita bisa aktifkan kontrol musik Untuk saat ini masih belum ada versi yang stabil ini teman-teman Jadi meskipun disini MIUI 13.0.5 Tapi dia masih bisa menginstall aplikasi-aplikasi lama Ataupun aplikasi defaultnya masih lama teman-teman Seperti itu ya masih versi lama gitu Termasuk disini untuk di bagian security Nah untuk aplikasi security juga disini masih versi defaultnya itu versi 6.1.6 teman-teman ya Ini keren banget ya Nah disini sudah saya update secara otomatis dan direkomendasikan ke versi 7.0.4 Ini juga bagus banget untuk di Poco S3 Pro dengan MIUI 13.0.5 Itu ya Kemudian juga disini untuk kamera Kamera kita masih bisa menggunakan yang Leica Ini keren teman-teman ya Nah kamera kita masih bisa menggunakan yang versi Leica Karena aplikasi defaultnya di MIUI 13.0.5 ini Masih versi lawas tadi kata saya teman-teman Jadi versi Leica ini masih bisa kita install Meskipun disini untuk security patchnya sudah ya lumayan baru lah dibanding Kalau misalkan kita coba lihat Aplikasi default tersebut itu di patch keamanan tahun berapa gitu Bulan apa gitu teman-teman ya Disini patch keamanannya masih cukup baru lah Ini masih di bulan 7 teman-teman ya Bulan 7 2022 ini Nah ini update patch keamanan androidnya Ini masih baru terhitungnya Nah karena disini kita sudah di bulan 11 Sekarang mungkin sekarang sudah mau ke 4 bulan Belum ada update ya untuk MIUI 13.0.5 ini Jadi ada update langsung ke 13.0.8 Dengan pembaruan security patch di bulan Oktober Kalau nggak salah tuh di bulan 11 ya Next video kita akan coba update secara manual Si Poco X support saya ini dengan menggunakan file recovery ya Bagaimana nanti caranya Oke Nah seperti ini ya ini hanya sekedar informasi aja Bagi teman-teman disini yang masih menggunakan MIUI 13.0.3 ya Ini mau update ke 13.0.5 juga Bisa Caranya update dengan file recovery ya Itu Nggak perlu teknik rename Dengan teknik seperti biasa juga itu bisa terupdate Asal filenya ada File frameworknya File recoverynya ada Kebetulan disini saya ada untuk file recoverynya teman-teman Jika nanti teman-teman ingin coba Saya akan buat Ataupun saya akan simpan linknya nanti di deskripsi ya Nanti saya akan upload ulang Untuk versi Frameware MIUI 13.0.5 ini Boleh teman-teman coba deh Gitu kan Kalau menurut saya sih ini Enak banget Dan juga disini saya sebelumnya Saya pikir-pikir nih Ini update nggak ya ke 13.0.8 gitu kan Takutnya di 13.0.8 itu Nggak enak Nggak senyaman ini Takutnya fitur-fitur yang kayak gini nih ya Kayak Control center-nya ini Sudah nggak bisa kita pakai yang versi ini Kemudian juga kita tidak bisa menggunakan versi kamera Leica Dan juga security versi 6.1.8 Yang fenomena tuh Itu keren banget performanya teman-teman Nah kalau disini Masih bisa menggunakan aplikasi security versi 6.1.8 teman-teman Seperti itu ya Nah ini menariknya nih MIUI 13.0.5 Gitu ya Nah Terus Kalau misalkan kita coba lihat performa game Juga disini tuh Kalau menurut saya tuh Enak teman-teman ya Ini kemungkinan karena Ya teman-teman yang lain Itu menggunakan MIUI Indonesia Ataupun Global Mi Itu terkadang Ada sedikit kendala Dan karena memang Kalau MIUI 13.0.5 ini Adalah Buatan developer pihak ketiga Jadi Xiaomi Dan juga developer pihak kedua Itu sudah membuat Frameware-frameware Seperti biasa ya Update Seperti itu Dan Ini Ada pihak ketiga lagi Itu teman-teman EU ya Tapi ini masih resmi kok Teman-teman Seperti itu Dan Ya ini 13.0.5 Terbentuknya Gitu Dan sekarang juga Sebetulnya ada Versi MIUI EU Dengan 13.0.8 Itu multi project Dan itu Harus kita update Dengan cara TWRP Kalau dengan cara Seperti biasa Itu gak bisa Teman-teman ya Gitu Itu teman-teman bisa Dicek aja Di MIUI Downloader ya Nah Kita coba lihat ya Disini masuk dulu Ke MIUI Downloader Mana ya MIUI Downloader saya Sebentar Kita coba lihat dulu Nah ini MIUI Downloader Oke Kemudian kita ke Poco X3 Pro Nah disini ada Xiaomi.eu Room Nah ini ada Iklan ya Bentar Nah Ini teman-teman ya Ini versi Stabil Room Dan ini Adalah Versi Pihak Ketiga Developernya Meskipun Dia sama 13.0.8 Ketika kita coba Update Ini tidak akan Bisa Next video Kita akan coba Bahas teman-teman ya Seperti itu Dan nanti Di next video juga Saya akan coba Update secara manual Ke versi Global Teman-teman ya Ini dari versi 13.0.5 Ke versi MIUI Stabil Global 13.0.8 SJ UMI XM Saya disini Tidak akan Skip nanti ya Kita akan coba Mungkin nanti Sedikit percepat Percepat aja Tapi gak saya skip ya Itu prosesnya ya Mudah mudahan sih Aman teman-teman ya Dan saya akan Menggunakan File Recovery ini Untuk update nya Kita Nantikan di Next video ya Saya akan coba Buat videonya Biar teman-teman Disini paham ya Teman-teman Biar Gak salah Step juga Gitu ya Oke Seperti itu aja Mungkin teman-teman ya Di video kali ini Mudah-mudahan ada informasi Yang bermanfaat Dan kalau misalkan Teman-teman Sekali lagi ingin coba Versi MIUI 13.0.5 Yang saat ini Saya pakai Di Poco ST Pro saya ini Nanti saya akan simpan Link firmware nya Di deskripsi ya Ataupun di kolom komentar Ini Pokoknya Mantap deh teman-teman ya Ini Keren banget loh Asli ya Untuk Versi MIUI kali ini Ini stabil sih Kalau menurut saya Jadi Ya tadi yang sudah saya jelaskan Control Center Masih bisa menggunakan Versi yang ini Sip Oke Itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya